Halo sahabat dimanapun anda berada dari dunia nyata maupun dunia goib Selamat datang di channel tutorial Dan di video kali ini teman-teman aneh mau ngebagi tutorial itu cara overclocking hp android Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya baik kamu yang baru berhubung di channel tutorial Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial Dengan cara menekan tombol subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial Dan ini dia cara overclocking hp android Baik sahabat untuk cara overclocking di hp android Syarat-syarat yang harus kamu lakukan Hp android kamu harus dalam keadaan routing teman-teman ya Jika hp kamu belum diroute maka terlebih dahulu kamu harus meroute hp android kamu ya teman-teman Karena tanpa routing melakukan overclocking di hp android ini tidak akan bisa ya teman-teman ya Nah teman-teman maka dari itu hp android kamu harus dalam keadaan routing teman-teman Nah teman-teman untuk cara overclocking ya disini saya menggunakan aplikasi yang bernama Novir CPU Control Classic ya teman-teman ya Untuk meng-overclocking kan hp androidnya teman-teman Kamu harus menelod dulu aplikasi tambahan yaitu Aplikasi yang bernama Novir CPU Classic ya teman-teman ya Dan kamu bisa menelodnya secara gratis di google playstore atau di developer android teman-teman Baik sahabat jika hp android kamu sudah dalam keadaan routing Dan kamu ingin meng-overclocking hp android kamu Langkah pertama kamu harus menelod dulu aplikasi yang bernama Novir CPU Control Classic Dan kamu bisa menelodnya secara gratis di google playstore atau di developer android ya teman-teman ya Kamu bisa mencari aplikasi tersebut Nah teman-teman disini saya sudah menelod aplikasi tersebut Dan saya sudah menginstal aplikasi tersebut Dan saya akan meng-overclocking hp android saya ya teman-teman ya Ikuti terus tutorialnya dan jangan sampai di skip-skip ya guys ya Nah sahabat ini dia aplikasi yang bernama Novir CPU Control Classic ya teman-teman ya Nah disini saya akan meng-overclocking hp android saya ya teman-teman Langkah pertama kita pilih max clock frequency teman-teman Kemudian kita scroll yang paling bawah ya teman-teman Kita pilih yang paling bawah aja teman-teman Kemudian langkah selanjutnya kita pilih menu min clock frequency teman-teman Kemudian kita scroll ke bawah kita pilih yang paling bawah aja ya teman-teman ya Nah teman-teman kita lanjut ya Disini ada menu requested Kita pilih interaktif Kemudian kita pilih performance teman-teman Dan disini ada menu knob kita pilih teman-teman ya Kemudian kita pilih disini cf key teman-teman Jika sudah langkah selanjutnya kita centang apply on board teman-teman ya Nah jika sudah kemudian kita klik apply teman-teman ya Maka secara otomatis hp android kamu ter-overclocking teman-teman Nah teman-teman caranya cukup mudah sekali ya teman-teman Namun perlu diingat teman-teman Melakukan overclocking di hp android Kamu perlu merute hp android kamu terlebih dahulu teman-teman Nah sahabat jika hp android kamu belum dirute Maka kamu tidak bisa melakukan overclocking di hp android ya teman-teman Kita root dulu hp android kita Kemudian kita bisa Baru kita bisa melakukan overclocking di hp android teman-teman Nah teman-teman itu dia cara overclocking di hp android ya teman-teman Nah teman-teman, bagi kamu yang berhubung-hubung di channel tutorial Jangan lupa untuk berlanggan juga ke channel tutorial Dengan cara menonton tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya ya Agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial Dan share-share juga ya video ini ke teman-teman kamu Agar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu Dan terima kasih sudah menonton video kali ini Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya